Jet tempur Israel melancarkan serangkaian serangan udara ke wilayah Yaman di Pantai Laut Merah pada Sabtu 20 Juli 2024. Dikutip dari Almayadeen, serangan ini menargetkan pembangkit listrik Raskatib dan memicu kebakaran pada fasilitas penyimpanan minyak. Israel membalas serangan Houthi dengan menyerang target militer di dekat pelabuhan Hodeidah dengan jet tempur pada Sabtu 20 Juli 2024, menewaskan sedikitnya 3 orang dan 87 korban luka-luka. Sehari sebelumnya, drone Houthi menghantam Pusat Perekonomian Israel di Tel Aviv, meringut satu nyawa dan empat orang terluka. Kantor berita televisi yang dikelola Houthi, Al-Masirah TV, melaporkan bahwa sebagian besar korban luka akibat serangan Israel kali ini menderita luka bakar parah. Mengutip pernyataan Kementerian Kesehatan, Al-Masirah TV juga menyebutkan bahwa serangan Israel menargetkan fasilitas minyak dan pembangkit listrik. Warga Hodeidah mengatakan kepada Reuters melalui telepon, ledakan terdengar di seluruh kota selama pemboman intensif. Al-Masirah TV menyampaikan, pasukan pertahanan sipil dan petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api di tangki minyak pelabuhan. Juru bicara militer Israel berujar, pelabuhan itu digunakan Houthi untuk menerima pengiriman senjata dari Iran. Target yang berjarak lebih dari 1.700 km dari Israel itu termasuk situs penggunaan ganda seperti infrastruktur energi. Israel memberitahu para sekutu sebelum melakukan serangan, yang menurut militer dilakukan oleh jet tempur F-15 Israel dan semuanya kembali dengan selamat. Terima kasih telah menonton!